selamat menikmati penyusuran di daerah Brebus ini jadi buat teman-teman yang di Brebus ataupun dimanapun kalian berada kami mohon doanya, mohon dukungannya semoga dalam setiap penyusuran bisa berjalan dengan lancar oke teman-teman, tunggu kedatangan kami di kota-kota kalian dari kami Salam Laslos Assalamualaikum jangan-jangan nyerang saya lagi ya kita damai bro, kita damai damai ya selamat dulu, kita damai gak usah nyerang lagi ya damai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman family Laslos Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Isma dan tentunya saya bersama kameramen saya Mas Bahul gimana kabarnya Mas Bahul? Alhamdulillah sehat kan? sehat mbak Alhamdulillah dan ini gimana kabarnya buat teman-teman yang ada di Brebus? Alhamdulillah sehat mbak semoga saja ya semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah SWT dan ini Alhamdulillah sudah sampai lokasi ya Mas Bahul di Brebus dan disini saya akan coba eksplor tempat ini kita buktikan bareng-bareng ada apakah di sekitar sini karena saya juga sedikit mendengar bahwa disini memang ada beberapa sosok yang masih berkeliaran Mas Bahul teman-teman masih berkeliaran mbak? masih suka kayak gangguin yang disini orang yang kesini loh mas meskipun ini jauh banget ini lokasinya sebenarnya jauh dari rumah warga tapi ini ada jalan setapak ini udah sulit kalau dilalui ini sempit banget ya Mas Bahul ya dan disini ini kita kanan-kiri udah gak ada rumah tapi hanya kayak gini teman-teman bisa lihat sendiri nih kanan-kirinya tuh kasih tau Mas Bahul sangat rimbun tuh belakang juga kan jadi kayak gini keadaannya jadi kalau menurut saya ini disini memang sudah terasa masih banyak sekali sosok ya teman-teman saya baru pening aja ini sudah ada yang kayak melihat ke arah kita Mas Bahul ya bener mbak iya bener ini ini sudah ada yang memantau kita mas jadi nanti kita hati-hati ini dari belakang juga ada tadi Mas Bahul senternya kesana saya sedikit lihat ada sosok di belakang sana satu yang sudah lihat saya kenapa ini Mas Bahul? aman? aman aman kan? aman oke oke nanti Mas Bahul kalau ada apa-apa bilang ya iya mbak iya soalnya disini tempatnya masih kosong banget jadi masih banyak sekali sosok yang disitar sini jadi nanti kita harus lebih fokus lagi Mas Bahul karena kita gak tahu ya sosok itu baik atau jahat karena ini juga baru pertama kalinya kita kesini baru pertama kita ke tempat ini ya Mas Bahul ini baru pertama kalinya mbak baru pertama ini tadi juga kita kan gak kesini ini baru tadi pas kita opening Mbak Isma ada kesempatu gak? gimana? iya ada suara deh mbak iya Mas Bahul ini ada dari beberapa sosok yang disini Mas dan tadi kan saya udah bilang ada satu sosok yang sudah melihat kita dari sana bagaimana mbak? dari situ kan mbak? iya dari sana ini tadi sosok berada di sana teman-teman astagfirullahaladzim kenapa? tadi saya lihat cek lebat lu Mas gimana? itu masih disitar sana dan kalau ini sih memang ini ya sosok yang tadi positif gak terlalu jahat Mas Bahul mungkin dia hanya penasaran dengan dirinya kita kesini ya jadi gak mengganggu kita tuh mbak gimana? gak mengganggu kita enggak enggak dia gak mengganggu kita langsung saja Mas Bahul enggak nanti kita ke depan aja ya Mas iya sambil kita berdoa bismillahirrahmanirrahim teman-teman mohon doanya semoga penelusuran ini bisa berjalan jangan lancar dan kita bisa kembali dalam keadaan yang selamat ini abis disini ya Mbak ini masih basah nih bawah ada siri kabut-kabutnya gimana gitu Mas gak begitu enggak 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 sedikit ini disini juga sedikit dingin ya Mas Bahul ya dingin Mbak betul yang anget-anget Mbak ayo ini harusnya pake jaket biar gak dingin tenang Mas Bahul nanti kalau udah selesai bikin kopi oke jatah kopi kopi jatah yang anget-anget ayo kan kopi hangat iya jatah yang anget-anget pokoknya Mbak iya udah jalan lagi aloh astuprazim Mas kemana ya banyak yang kemana Mbak ada pocong tadi Mas astuprazim gimana Mbak disini Mas di Bali Pohon ini Mas tadi astuprazim makanya tadi saya kaget banget disini nih ada pocong temen-temen nah ngapain dia Mbak berdiri Mas ini disitu tuh coba liat aja deh disemak-semak ini Mas ini pocong temen-temen dan ini mukanya hitam sekali ya gak keliatan yang jelas itu hitam banget dan bajunya udah kotor gimana ya jelasinnya ya gak putih lagi Mas Bawul kotor banget iya nih disitu Mas astuprazim saya kaget banget tiba-tiba muncul lomba iya Mas Bawul waktu saya liat kesini dia tuh tiba-tiba ada disitu loh liat saya liat sendiri loh Mas makanya saya kaget banget tadi terus setelah itu malah dia kabur yuk kita lanjut lagi ya Mas ya Mbak Assalamualaikum ini kita baru mulai udah banyak sosok yang mulai berani nunjukin keberadaan dia temen-temen ini Mas Bawul ngerasain sesuatu gak Mas kalau sekarang ya Mbak sekarang saya sekarang itu ngurus ini tuh gimana ya Mbak Mbak Ismail itu tau itu gak Mbak apa saat orang pertama kali dikejutin gitu loh dikejutin iya kaget tapi kagetnya itu bukan kayak yang gitu loh Mbak cuman tiba-tiba di hatinya tuh gitu loh Mbak kayak hatinya tiba-tiba gitu loh Mbak iya 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 Mas Bawul mulai merasakan sesuatu ya jadi ya tapi bukan kayak sampai teriak-teriak cuman di hati kayaknya gak tenang iya benar Mas Bawul jadi memang ini pengaruh dari beberapa sosok yang ada disini Mas Bawul makanya Mas Bawul bisa merasakan seperti itu dan temen-temen ini mulai sedikit gerimis ini saya pakai payungnya Mbak iya pakai aja payungnya Mas udah Mbak semoga aja ini gak darus ya udah gerimis soalnya tapi masih lebih kientik Mbak Bismillahirrahmanirrahim Yusma dia apa lagi disini selain yang tadi Mbak selain yang tadi ada ini Mas kayak suara-suara ya yang saya dengar dari tadi ada beberapa suara seperti suara keributan tapi ini lumayan jauh dari sini Mas Bawul temen-temen yang di dekat sini ada gak Mbak ada tapi dia kayak gak jelas gitu loh Mas bilangnya tuh masih kayak belum terdengar jelas oleh saya dari mana Mbak? dari sebelah sana ada sebelah sana ada sebelah sana ada terus? dari sebelah situ ada juga Mas tapi kebanyakan disini temen-temen perempuan perempuan? di sebelah situ Mbak iya Mas Bawul ini perempuan loh Mas ada suara juga yang ketawa tapi ketawanya kayak melengking banget gitu loh Mas kalau melengking? iya ketawanya melengking banget cewek cowok Mbak? ini kayaknya si cewek ya melengking banget gitu dari sebelah sana kemungkinan itu Mas Bawul udah sangat biasa ya kalau kunti ketawa itu udah kerjaannya dia ada suara toket dari mana ya Mas? gak tau Mbak dari pohon mungkin ya Mas? biasanya kalau sehari itu pertanda ada sosok Mbak iya betul Mas ini dari sebelah sana saya harus sampai ke sini Mas mau coba Mbak boleh-boleh aja coba ya Mas temen-temen Assalamualaikum ini dari depan tiba-tiba dia kayak nyerang saya pakai tenaga dalam ya oh ya Allah kenapa dia bilang nyerang Bawul Mas sih? gak tau ini Mas dan setelah menyerang dia langsung pergi langsung pergi Mbak Assalamualaikum gak ada tanda-tanda sosok yang tadi lagi gak ada Mbak gak ada Mas ayo lanjut lagi Mas Assalamualaikum Assalamualaikum ini apa Mbak? pocong tiba-tiba di depan saya Mas ini Mas bunten ya nih tinggi ini Mas tepat buat ini tadi kakinya Mas soalnya kakinya gak nyentuh ini Mas di bawah gak nyentuh tanah? enggak Mas tinggi banget ini saya juga belum nyampe ke kepalanya ini Mas belum sampai ini baru baru segininya ini tangan saya berindik saya Mas kok tiba-tiba ada pocong di situ Mbak? enggak tahu ini Mas tadi waktu hadap ke sini dia tiba-tiba di depan saya loh itu gak kelihatan di kamaranya Mbak? sayang banget ini bunten ya Mas ini ya kenapa kok tiba-tiba di belakang saya? apa ada yang perlu kamu sampaikan? oh enggak enggak saya ke sini cuma ingin tahu aja di sini ada apa dan karena saya dengar kalau di sini ada sosok yang masih sering mengganggu manusia yang datang ke sini jangan-jangan dia kali Mbak orang dia C tadi muter tiba-tiba di belakang Mbak iya-iya ini benar gak apa kata teman saya nih? jangan-jangan kamu juga ikut gangguin soalnya kamu tiba-tiba datang di belakang aku ngagetin aku kalau gitu saya boleh tahu enggak rumah kamu dimana? jauh dari sini apa enggak? gimana Mbak? jawabannya Mbak? rumahnya enggak terlalu jauh dari sini Mas Bun dia memang suka mengganggu di sini tapi ya Mas dia mengganggunya enggak begitu kasar enggak dia secara halus kayak cuma nganggetin gitu Mas Bull ingat yang pocah di situ yang tadi nah ini Mas Bull Astagfirullahaladzim itu belakang siapa teman kamu? itu belakang teman kamu? tolong jangan suruh ke sini dulu ya saya belum selesai sama kamu dan ini masih banyak enggak sih sosok-sosok seperti kamu? Astagfirullahaladzim Mas kok malah dia nancur-nancur terus Mas kayak gini kayak gini terus Mas Bull waktu saya bilang ada temannya yang di belakang dia langsung bahagia banget kayak gini kayak gini terus Mas Bull Astagfirullahaladzim ini kamu bahagia banget teman-teman kamu datang itu maksudnya apa? kamu panggil semua teman-teman kamu kesini buat nyerah saya mengacut kamu kamu menghadapi saya sendiri Astagfirullahaladzim sebaiknya kamu usir semua teman-teman kamu kita selesaikan bareng masalah kita ya jangan bawa-bawa mereka saya enggak takut sama kamu meskipun kamu tinggi banget kayak gitu ada teman saya Mas Bull yang siap bantuin saya oke? siap-siap iya kamu boleh enggak tunjukin rumah kamu ke saya sekarang kalau enggak rumah kamu saya bakar loh hah? no baik-baik tahu rumahnya enggak makanya saya minta bantuan mas ke dia suruh tunjukin kok ngancem-ngancem gitu? ya di macem mas bahul mas bol diam aja mas gimana? kamu mau ngasih tahu enggak rumah kamu dimana? katanya enggak jauh dari sini itu siapa? jenisnya itu pacar kamu ya? dia punya pacar enggak tahu? mas nebak aja ini kan ini kan cowok ya mas kalau itu ada pacarnya kamu mau saya ambil pacarmu buat mas bahul oke? jadi dimana rumah kamu? loh mas 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 ikutin mas ikutin ikutin mas di ancur-ancur mas lihat mas gak usah cepat 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 oh jadi rumah kamu disini itu loh mas udah pindah ke belakang tuh langsung itu mbak yang bener? iya mas di situ? hee di gerombolan pohon-pohon pisang itu mas ini mbak tapi gak ada apa-apa lho mbak iya tadi dia langsung masuk ke dalam situ mas di dalam situ mbak iya di sekitar gerombolan itu loh mas belakang oh iya mbak astagfirullah kenapa mas? itu mbak belakang belakang alahu akbar astagfirullah ya Allah astagfirullah ini tiba-tiba di belakang dan ini sosok wanita teman-teman assalamualaikum aloh aduh astagfirullah aloh kaki saya kekilir tadi mas dia nyerang saya mas ini kamu kenapa kok tiba-tiba nyerang saya saya ada salah sama kamu jangan-jangan nyerang saya lagi ya kita damai bro kita damai damai ya selamat dulu kita damai gak usah nyerang lagi ya damai ya jangan nyerang lagi ya kita damai bro oke iya iya udah jangan nyerang kenapa jangan nyerang mbak astagfirullah lagi kita bicara baik-baik ini sebenarnya kenapa kamu tadi nyerang saya hah cemburu kamu pacarnya pocang itu iya mas pacarnya pocang yang tadi loh yang bener iya neng ini serius maaf ya saya gak bermaksud apa-apa jadi neng gak usah cemburu ini neng ada teman saya mau ih jangan gitu dong mbak apa apa neng gonti kamu mau saya kenalin sama teman saya itu pak de tamtama nah mau sama pak de tamtama yang dia udah punya pacar mbak gak apa-apa mas buhul nanti kalau kalau kamu mau saya kenalin sama pak de saya yang disana pak de tamtama namanya baik-baik banget play gerni baik-baik pak gerni pacar boyo-bocina baik-baik ya mas buhul jangan kayak gitu ya orang dia udah punya pacar malah di kompor-kompor yang itu minggu ya abisnya dia cemburu sama saya mas meseh ya cemburu sama saya ya harusnya itu gue semua yang salah yang minta maaf gitu ya udah kata teman saya saya harus minta maaf sama kamu dan tadi saya juga udah bilang ya saya gak bermaksud apa-apa sama pacar kamu itu yang peson yang tinggi banget itu jadi kamu gak perlu marah lagi sama saya ya oke kita damai iya nah itu pacar kamu gak saya apa-apain tanyain aja sama temen saya tuh dia tau mas buhul jangan manas-manasin mas saya di raya kok enggak ih kan aku tanya baik-baik kan dari tanya rumahnya iya kan saya pengen tau kan saya pengen tau mau saya apa-apa iya 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 enggak 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 saya saya cuma bersenang kalau enggak iya iya enggak 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 kok jadi Mas Bahul yang marah-marah ya saya juga khawatir tapi sebenarnya kenapa nangku gitu loh iya deh Mas Bahul iya maaf ya Mas Bahul dan ini saya gak akan apapain kamu ya karena kamu juga kelihatannya sesuai yang baik kalau tadi saya gak salah kayaknya kamu juga gak tiba-tiba nyerang kamu pergi ya dari sini ya atau gak kamu temenin aja si Pocong dan ajak dia pergi dari sini ya saya bantuin kamu sama pacar kamu itu pergi supaya lebih aman lagi yang tempat gak ada manusia yang datang gampuin kalian kalian mau? kamu mau kan? oke Mas Bahul dia mau dia mau dan kita bantuin doa buat dia semoga semoga sampai ke apa? laminan emang ada mbak? gak tau Mas yaudah itu sama pacar kamu ya saya bantuin berdoa silahkan kamu pergi dari sini dan semoga kalian bisa lamin selamanya ya oke ini Mas Bull bantuin doa Mas jangan panas-panasin lagi kita udah baikan bismillahirrahmanirrahim Mas Bull bantuin doa Mas bismillahirrahmanirrahim bawa pacar kamu ajak sekalian hai hai halo bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim gak apa-apa Mas jadi kemana mbak? insya Allah dia udah berada di tempat yang lebih tenang loh Mbak Ismail gimana sih? iya Mas Bull ini tadi caranya rambutnya bagus ya Mas Bull ini teman gak kayak Mbak Ismail jelek nyalain emang dia beneran pacarnya mbak? kayaknya sih iya Mas Bull kan kan saja dia marah ke Mbak Ismail iya tadi saya kalau misalnya Mbak Ismail tanya rumah-rumahnya iya saya juga tadi bercandain dia mau saya apelin pacarnya makanya dia tambah marah mas untung tadi Mbak Ismail gak dibikin sampai ayam nanti saya dimakan sama Mas Bull dong kan itu Mas Bull suka sate iya kan tau sih iya 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 itu caranya bismillah orang pacarnya kalau diledekin kan tau sendiri kalau pacarnya marah gimana iya kan cemek marah gimana Mbak arahnya? cemek kalau marah seperti singa Mas Bull tau? gak tau Mbak yang penting disini udah dan teman-teman ini sebenarnya masih ada beberapa sosok ya apalagi kalau kita lebih masuk ke sana itu sosok-sosoknya lebih ganas lagi ini belum apa-apanya teman-teman ini baru awal dan ternyata kita malah nemuin pasangan ya potong sama kunti mereka kayaknya ngeguin jalan ini berarti kan Mbak? iya Mas Bull cuma dia gak gak langsung kayak menyerang atau bahkan bisa membahayakan manusia yang lewat sini hanya dia mengagetkan kayak yang tadi loh Mas Bull yang saya bilang dari awal dan alhamdulillah nih Mas Bull kalau lanjut kita gak mungkin mungkin lain kali kita bisa lanjut lagi ke sana kalau udah ada waktu ya soalnya disana sosoknya lumayan sangat ini ganas-ganas di depan jauh mas Bull lebih parah yang disana itu lebih ganas-ganas lagi Mas jadi kalau sekarang kita kesana itu gak mungkin apalagi ini udah larut malam ya kalau kita kesana lebih malam lagi lebih ganas lagi dan ini kalau kita gak cepet-cepet balik mungkin dia bakal datang kesini Mas Bull jadi kita balik aja ya Mas Bull soalnya saya udah ngerasa gak enak jadi sebelah sana kayak ada yang mulai datang Mas yaudah ini teman-teman ini saya tutup ya dan buat teman-teman jangan terlalu bucin jangan terlalu berharap sama manusia kita jalanin aja semuanya apa adanya jangan terlalu berharap kita apa adanya aja gitu jadi saya ini Mas Bull ada pesan gak ini bucin Mas dengan pesan-pesan ngomongannya ngomongannya itu munafik bullshit kalau pacaran itu adalah momen-momen kita memberikan kepalsuan kita menunjukkan semua kebaikan kita tapi tidak dengan kejelekan kita itu momen-momen pacaran makanya menikah ya biar kita tahu seluk-belungnya semuanya dari asam beset oh iya yaudah saya dan Mas Bull pamit ya teman-teman mohon maaf bila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo Mas balik Mas berubah Mas terima kasih terima kasih